Enjoy the game, fight 100%, believe it's other, saling ya, saling percaya, don't believe it's other, only fight, oke? Update transfer Persebaya Surabaya, Aji Santoso ungkap tak ada tambahan amunisi baru. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso ungkap tak ada tambahan amunisi baru di sisa bursa transfer paru musim. Pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer paru musim kemungkinan telah usai. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Aji Santoso pada saat wawancara sebelum pertanian melawan Bayakar FC pada Senin 23 Januari 2023. Ya, sepertinya sudah nggak ada transfer pemain baru karena kami sudah ada 33 pemain, ucap Aji Santoso. Jumlah pemain yang dianggap sudah cukup membuat pelatih asal Kabupaten Malang itu merasa sudah tak memerlukan tambahan amunisi lagi. Kemungkinan besar tidak ada penambahan pemain lagi. Pungkasnya. Di bursa transfer paru musim ini, Persebaya Surabaya sudah mendatangkan 4 pemain. 4 pemain adalah Josh Brown, M. Iqbal, Ziv Volante, dan Paulo Victor. Sedangkan 3 pemain dipastikan Heng Kang, yaitu Dandy Maulana, Silvio Junior, dan Heigor Vidal. Selain 3 pemain itu, ada 2 pemain Persebaya Surabaya lagi yang sedang dalam merampungkan proses kepindahannya ke tim luar negeri. Wonderkid Marcelino Ferdinand kini sedang dalam perjalanan menuju Belgia. Kemudian bekiri andalan, yaitu Alta Bala, digabarkan bakal bergabung dengan tim asal Spanyol, yaitu Cidi Sloan Stacey. Adapun bursa transfer paru musim Liga 1 2022-2023, digabarkan bakal ditutup pada tanggal 30 Januari 2023. Persebaya memulai putaran kedua Liga 1 dengan meyakinkan. Dua pertandingan yang telah dilakoni berakhir dengan kemenangan Rizky Rido CS. Kemenangan 5-0 atas Persita Tangerang menjadi skor terbesar sepanjang Persebaya Rpikipra di Liga 1. Kemudian diteruskan dengan memutus rekor buruk tak pernah menang melawan Bayangka Ravsi sejak tahun 2019. Bajul Ijo menang 2-1 atas tim Asuhan Widodo Ceputro. Dua kemenangan beruntun itu membuat posisi Persebaya di klasemen sementara meningkat. Dari semula di posisi ke-10, Persebaya kini berada di peringkat ke-7 dengan 28 poin. Saya tekankan pada pemain untuk terus bertahap tampil baik. Karena sebagian pemain baru, Alhamdulillah dari posisi 10 ke-7, mudah-mudahan bisa mencapai target tiga besar. Ini memang kami mulai step by step, kata Aji Santoso. Pelatih berlisensi AFC Pro itu tidak memungkiri bahwa performa moncar timnya di putaran kedua imbas masuknya sejumlah pemain baru. Putaran kedua Persebaya mendatangkan 4 pemain baru, 2 pemain asing, Zev Volante dan Polo Victor, 2 pemain lokal baru, Josperon dan M. Iqbal namun masih minim kesempatan. Kata striker baru Persebaya, sepak bola Indonesia sedikit mirip dengan Kamboja. Striker Aja Persebaya, Surabaya, Paulo Victor mengatakan tidak ada perbedaan antara sepak bola Indonesia dan Kamboja. Paulo Victor jadi aktor kemenangan Persebaya, Surabaya. Usai mencetak gol kemenangan saat menang 2-1 atas bayang KFC, Senin 23 Januari 2023. Striker asal Brazil itu awalnya tidak masuk dalam starting line-up dalam laga yang digelar di Stadion Jogo Samutro Gresik. Pada menit ke-26, Aji Santoso menarik striker Michael Rumer dan menggantikannya dengan Paulo Victor. Persebaya sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Matic Schmier pada menit ke-34, sebelum akhirnya disamakan Rizky Rido pada menit ke-41. Paulo Victor jadi penentu kemenangan Persebaya lewat golnya di boba ke-2 tepatnya pada menit ke-85. Ini jadi kemenangan peruntun Persebaya sekaligus gol peruntun yang dicetak Paulo Victor. Didatangkan Persebaya di bursa transfer paru musim ke-2. Striker asal Brazil termasuk yang cepat beradaptasi karena langsung bisa mencetak 2 gol di 2 laga awal. Lebih mudah beradaptasi karena cara main Persebaya juga jadi kesukaan saya. Kata Paulo Victor dalam konferensi pers Pasca Laga. Saya berharap laga selanjutnya bisa cetaku lagi, tambahnya. Paulo Victor sebelumnya adalah top scorer sementara klub Kamboja Visaka Afsi. Yang mencetak 15 gol dari 17 laga pada musim 2022 sebelum hijrah ke Persebaya. Hal ini yang membuat menurutnya tidak ada perbedaan berarti antara atmosfer Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Sedikit sama, kata Victor. Karena saya bermain di Korea sebelumnya, liganya kuat, ya hampir sama. Pemain mirip, mungkin di sini pemain lebih cepat, teknik lebih baik. Tambahnya, kemenangan atas bayang kar Afsi membawa bajul hijau kini merangsat naik ke peringkat ke-7. Kelas main sementara, sudah lima laga terakhir Persebaya tak terkalahkan. Jujur, sebelum pertandingan, saya berpikir keras karena kita tahu semua bahwa tim yang saya dampingi adalah tim yang dihuni, pemain yang cukup berpengalaman. Kata pelatih Persebaya, Aji Santoso. Memiliki kekuatan mental yang cukup bagus, tetapi catatan-catatan untuk kami adalah sulit menang. Ya, tetapi saya tekankan bahwa saya tidak pernah percaya dengan statistik. Tidak percaya dengan masa lalu. Terbukti Alhamdulillah pada sore ini, tentunya yang pertama kami kejar adalah kemenangan. Yang kedua anak-anak bermain bagus untuk menghibur penonton. Terima kasih. Tambahnya. Manajemen Persebaya konfirmasi kepergian Barcelona Ferdinand ke Belgia. Manajemen Persebaya mengonfirmasi bahwa Marcelino Ferdinand akan mencoba peruntungan bermain di Eropa. Hal ini disampaikan oleh manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri, Sose Laga Liga 1 kontra Bayangkar FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin 23 Januari 2023. Yahya membenarkan ada dua klub Eropa yang tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Ia menyebut salah satu klub Eropa tersebut merupakan klub yang berlaga di kompetisi Liga Belgia. Nanti kita lihat perkembangannya, yang jelas tanggal 25 Marcelino Ferdinand ke Belgia, kata Yahya Al-Katiri. Yahya menambahkan Laga Persebaya versus Bayangkar Apsi menjadi pertandingan terakhir bagi Marcelino Ferdinand bersama Bajul Ijo. Pemain timnas Indonesia itu tidak dapat berpartisipasi ketika Persebaya menantak Madura United minggu 29 Januari 2023. Melawan Madura United tidak bisa main, kata Yahya menambahkan. Lebih lanjut, pihaknya enggan mengungkapkan apakah Marcelino Ferdinand akan menjalani tes terlebih dahulu atau langsung dikontrak. Nanti dilihat saja, semua kepastiannya nanti dari ofisial akan mengumumkan, tegas mantan manajer Persi kediri itu. Marcelino Ferdinand sejatinya masih terikat kontrak di Persebaya sekitar satu tahun lagi atau hingga Juli 2024. Dengan demikian, Persebaya berpeluang menerima uang transfer jika nantinya Marcelino Ferdinand pindah secara permanen. Mengenai klausul kontrak tersebut, Yahya Al-Katiri mengatakan sudah ada komunikasi dengan klub Belgia yang bersangkutan. Sudah ada pembicaraan. Nanti dilihat saja kalau sudah resmi. Pungkas pria berusia 40 tahun tersebut. Sementara itu, pelatih Persebaya, Aji Santoso, mengaku telah merelakan keperdian Marcelino Ferdinand ke Eropa. Melihat Marcel keluar negeri dan kalau dia mengambil tes lalu lolos, saya sebagai pelatih sangat bangga dan salu. Ujar Aji Santoso. Apalagi kalau dia bisa bermain di Eropa, ya tentunya saya dengan berat hati melepas. Marcel tetapi saya ikhlas demi perkembangannya. Makanya kemarin saya sampaikan kalau Marcel main di luar negeri sudah tidak mungkin kembali ke Indonesia. Itu pun saya sudah ikhlas. Apalagi ada juga isu yang tidak mau lepas Marcelino ke timnas. Hawks itu ujarnya. Sebagai pelatih, Aji Santoso merasa turut bangga pemain yang dia promosikan kini melengkang ke benua biru. Jadi saya benar-benar mendukung Marcel. Paling tidak saya memberikan sumbang sih. Memberikan warna kepada Marcel sehingga dia dipanggil ke timnas, ke klub luar negeri. Paling tidak saya ikut andil dalam karir Marcel. Tutup Aji Santoso. Terima kasih telah menonton!